Tante Erni menjadi viral setelah diundang Govar Hilman ke acara podcastnya, Sekut FM. Namanya pun sempat menjadi trending topic di Twitter pada Senin. Tanggal 18 Mei tahun 2020. Karena begitu ramainya diperbincangkan netizen, lalu siapa sebenarnya Tante Erni? Selebgram yang kini viral disebut Tante Pemersatu Bangsa, bernama asli Erni Jodoyono. Meski usianya tak lagi muda. Ia tampak awet, muda dan membuat mata-mata lelaki tak berpindah meski hanya melihatnya lewat layar smartphone. Usianya sudah memasuki kepala 5 atau 50 tahunan dan memiliki tiga orang anak yang salah. Satunya sudah berkuliah. Dari YouTube Govar Hilman, ia mengaku hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa yang sesekali ikutan arisan layaknya ibu-ibu pada umumnya. Satu anak sudah kuliah, tak ada yang SMA dan ada yang masih SD. Paling aku nge-gym sama arisan bareng, teman-teman. Ungkap Erni. Awalnya Tante Erni bingung kenapa ia disebut Tante Pemersatu Bangsa. Ia makin populer di Instagram hingga punya followers lebih dari 1J. Uta dan menjadi influencer, followersnya pun menjulukinya, Tante Pemersatu Bangsa. Aku baca komentar yang lucu banget dan sering. Dia bilang Tante Erni itu Tante Pemersatu Bangsa. Maksudnya gimana? Tanya Tante Erni. Govar pun menjelaskan kalau misalnya seperti pilpres ada perpecahan kubu. Fans Erni bisa menganggap Tante Erni sebagai pemersatu semua, jadi antara kubu yang terpisah. Disatukan Tante Erni, Tante Pemersatu Bangsa, kata Govar. Erni mulai bermain Instagram tahun 2017 dan mengaku awalnya tak punya jiwa media sosial. Awalnya ia main pat dulu, namun karena ditutup akhirnya beralih ke Instagram. Mendapat 1 juta followers pun tadi rencanakannya. Ia mengungkapkan, setelah mengunggah foto biasanya selalu ada direct message DM, bahkan yang masuk tidak tanggung-tanggung, ada 500-600 DM. Karena tak punya waktu membalas DM tersebut, Tante Erni pun memblokir DMnya. Selain itu, dari direct message Instagram tersebut seringkali banyak yang menggodanya dan mengajaknya berkenalan. Aku sih enggak bakalan menyebut nama. Biasanya orang yang sudah ada namanya. Entah itu artis. Entah itu penyanyi. Entah pemain band. Entah itu pejabat. Entah itu pengacara. Entah itu fotografer. Tapi sudah ada centang biru di Instagram terangnya. Ia melanjutkan kalau yang mengirim DM itu biasanya orang yang telah memiliki pasangan. Lucunya. Orang yang DM itu bukan single, entah sudah beristiri atau pacar. Kalau kayak publik figurkan tahu ya, kata Tante Erni. Jadi bagaimana menurut Anda? Poto ayam, jadi sahabat aku. Si penyanyi bersuara emas. Yang aku juga perlu tahu kalau ternyata dia itu pintar masa. Halo, selamat idul adha buat yang merayakan. Di hari yang spesial ini, kita lagi mau makan sesuatu yang spesial juga. Apa? Durian. Dari Durian Melintir. Aku biasanya gak pernah bagi-bagi angpau. Tapi karena ada Call of Duty Mobile, aku mau bagi angpau untuk tempat-tempatku. Kalian juga bisa dapat. Tinggal download aplikasinya Call of Duty Mobile dan cek itemnya. Hari kasih sayang sudah semakin dekat. Kalian bisa ikut merayakan dengan login di Call of Duty Mobile. Loginnya tanggal 14 Februari ya. Dan dapatkan Smart Bender di sana. Slide up. Mantap banget. Nih, ngegigitnya gimana coba? lagi? Diah-di. Tak